Ini saya kasih tahu, ini nanti ada videonya Mbah Maimun Zuber ini saya sambungkan di video ini, ya. Ada itu. Mbah Maimun Zuber itu bilang, Wali Songo itu adalah hatim. Kecuali Sunan Kali Joko dan Sunan Muria. Sunan Muria memang putranya dari Sunan Kali Joko. Nah yang ngomong itu adalah, Mbah Kiai Mbah Maimun Zuber yang notabene adalah zuriah dari Sunan Giri. Sunan Giri termasuk salah satu Wali Songo. Wali Songo menurut Mbah Kiai Mbah Maimun Zuber adalah hatim. Jadi kalau kamu bilang, apa-apa dihatikan, apa-apa dibalawikan. Kamu berani komplain sama kondok pesantren Al-Anwar yang didirikan oleh Mbah Maimun. Kamu berani protes sama Mbah Maimun. Kamu datang ke kuburannya di sana, di Arab Saudi sana. Kamu protes sama Mbah Maimun. Hei Mbah, kenapa kok kamu sebagai keturunan Wali Songo kok, kamu membahalawikan dirimu sendiri. Nah itu karena pikiranmu koplok. Jadi kamu mesti berpikir begitu. Nah ini saya kasih tahu. Supaya lebih terang pikiranmu. Ini masih saya tujukan terutama kepada para mukimat ya. Ya biar mungkin ada yang sebagian bisa menjadi sadar atau malah berlangsung tersesat. Jadi gini, ini ada pernyataan dari Mbah Kiyai Maimun Subir. Tahu enggak Mbah Kiyai Maimun Subir tahu enggak? Kalau enggak tahu kebangetan. Mbah Kiyai Maimun Subir itu ulama NU terkemuka. Ulama NU yang dihormati. Baik di kalangan NU dan di luar NU. Dihormati di Indonesia dan di luar negeri termasuk di Timur Tengah sana. Mbah Maimun Subir. Kiyai Nusantara. Kalian kan selalu bilang Kiyai Nusantara versus Kiyai apa? Enggak tahu. Di versus-versuskan itu. Ya dibentur-benturkan itu. Itu kerjaan kalian. Ini saya kasih tahu. Ini nanti ada videonya Mbah Maimun Subir ini saya sambungkan di video ini. Ada itu. Mbah Maimun Subir itu bilang. Wali Songo itu adalah Habib. Kecuali Sunan Kali Joko dan Sunan Muria. Sunan Muria memang putranya dari Sunan Kali Joko. Nah yang ngomong itu adalah Mbah Kiyai Maimun Subir yang notabene adalah Duria dari Sunan Giri. Sunan Giri termasuk salah satu Wali Songo. Wali Songo menurut Mbah Kiyai Maimun Subir adalah Habib. Jadi kalau kamu bilang apa-apa dihabibkan, apa-apa diba'alawikan. Kamu berani komplain sama Kondok pesantren Al-Anwar yang didirikan oleh Mbah Maimun. Kamu berani protes sama Mbah Maimun. Kamu datang ke kuburannya di sana. Di Arab Saudi sana. Kamu protes sama Mbah Maimun. Hei Mbah, kenapa kok kamu sebagai keturunan Wali Songo kok kamu membalawikan dirimu sendiri. Nah itu karena pikiranmu koplok. Jadi kamu mesti berpikir begitu. Nah ini saya kasih tau ya. Supaya lebih perang pikiranmu. Seperti contohnya juga Sunan Gunung Jati alias Syarif Hidayatullah. Itu menurut catatan keluarganya sendiri di Kesultanan Jirebon. Terutama itu ada yang namanya manuskrip Pangeran Panjunan. Pangeran Panjunan alias Syekh Abdurrahman atau Abdurrahman. Jadi Syekh Abdurrahman alias Syekh Abdurrahman alias Pangeran Panjunan yang notabene adalah paman dari Sunan Gunung Jati. Pada tahun 1450 itu mencatat makanya disebut manuskrip Panjunan. Tahun 1450 mencatat silsilah apa namanya nasab keluarga beliau. Ya otomatis keluarganya Sunan Gunung Jati. Bahwa leluhur beliau itu lewat jalur Asmatkon ke atas yang berarti adalah Ba'alawi. Makanya kalau kamu menuduh apa-apa di Ba'alawi kan apa-apa di Ba'alewa. Ayo kamu datang ke kuburannya Pangeran Panjunan alias Syekh Abdurrahman alias Abdurrahman. Datang ke sana. Protes ke kuburannya. Eh Pangeran Panjunan ya kenapa kamu kok memba'alawi kan keluargamu sendiri kamu catat itu di tahun 1450. Kenapa? Kamu protes ke sana. Pasti kamu dianggap orang gendeng. Orang gila. Itu karena memang cara berpikirmu ya jorok seperti itu. Jadi kamu berpikir apa-apa di Ba'alawi kan apa. Nah padahal kamu itu cuma terkejut. Karena dulu-dulu gak pernah mempelajari sejarah. Sekarang baru tahu setelah sebenarnya kalian itu benci kepada para Habib itu kemudian kamu bikin narasi ya seolah-olah semuanya di Ba'alawi kan. Lama tamu. Tahun 1450 Pangeran Panjunan itu sudah menulis silsilah keluarganya sendiri seperti itu. Terus kemudian sama Mogi Nur Fadil itu dituduh bahwa itu merupakan pembelokan sejarah pada waktu itu tidak konfirmasi ke negeri asalnya. Matamu Pangeran Panjunan itu juga dari Irak sana datang ke sini. Kok disuruh konfirmasi ke negeri asal. Itu cara berpikir yang jorok. Karena apa? Karena dilandasi oleh kebencian. Kamu bisa lihat itu ya sumber-sumber manuskrip-manuskrip yang di-upload oleh siapa itu? Raden Ayulina yang dari Kesultanan Cirebon yang peneliti nasab 20 tahun beliau. Dan manuskrip-manuskrip itu ada lengkap. Sebagian sama beliau di-upload di blognya itu. Saya juga membaca. Anda juga yang tersimpan di PNRI Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Itu semua itu data yang konkret. Tapi karena kamu otakmu jorok yang kamu percaya itu ya yang isu-isu yang diomongkan begini-begitu. Nah, kalau soal tes DNA sudah gugur ya. Jadi sudah pernah saya jelaskan kalau tes DNA terhadap leluhur itu ya. Tes DNA leluhur itu. Itu ternyata dari berbagai penelitian dan berbagai apa namanya pengetesan yang grup-grup itu nggak ada itu yang apa namanya berada di dalam hapluk grup yang sama satu golongan harus berada di hapluk grup yang sama itu nggak ada. Jadi itu sudah gugur. Itu. Kamu masih tetap ngotot. Uang perusahaan-perusahaan pengetes DNA aja sudah bilang begitu. Sudah hasilnya sudah dipublikasi seperti itu. Kamu masih ngeyayal. Nah, kamu bikin anulah bikin perusahaan tes DNA sendiri terus karangan-karangan sendiri. Jadi gara-gara kalian itu memang perusahaan-perusahaan pengetes DNA milik orang Yahudi itu jadi panen. Kamu membuat orang-orang Yahudi itu menjadi semakin banyak rezeki ya gara-gara ulahmu yang koplok gitu. Ya nggak apa-apalah. Itu mungkin sudah takdir. Jadi kalian itu memang ditakdirkan untuk membantu para Yahudi. Supaya mereka jadi lebih kaya. Nah, jadi begitu. Nanti saya putarkan videonya Mbak Maimon Subir. beliau bilang wali Songo itu ya hati. Tetapi beliau bilang